Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Kampus A Ulim Raden Fata, Palembang Yang mana disini telah terselenggaranya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui beda buku Islam dan Pancasila Dengan tema, mewujudkan harmoni dan kebinekaan dalam masyarakat Indonesia Kamis 14 September 2023 Berikut liputannya Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui beda buku Islam dan Pancasila Dengan tema, mewujudkan harmoni dan kebinekaan di masyarakat Indonesia Yang diselenggarakan di gedung Akademik Center Kampus A Ulim Raden Fata, Palembang Pada Kamis 14 September 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur yang diwakili oleh Ketua Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Penulis Buku Islam dan Pancasila Rektor beserta jajaran Dan para mahasiswa Ulim Raden Fata, Palembang Acara ini diawali dengan pembukaan yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dilanjutkan dengan acara seminar nasional dan bedah buku Islam dan Pancasila Profesor G. Haji Yudian Wahyudi MAPHD Selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mengatakan, Pancasila adalah anugerah terbesar untuk manusia Yang berhasil membebaskan dan mempersatukan kita semua Kita perlu bersyukur jangan sampai kenikmatan yang hebat ini hilang begitu saja Dan perlu pembinaan secara sistematis Pancasila yang berhasil membebaskan dan mempersatukan kembali kita semua ini Yang saya katakan tadi minimal 57 negara digabung jadi satu Nah sekarang kita kalau pakai bahasa agama perlu bersyukur Jangan sampai kenikmatan yang maha hebat ini hilang atau rusak Maka disitulah perlu pembinaan secara sistematis berkelanjutan Ya untuk semua lapisan Menyampaikan kepada warga negara Indonesia itu ada pendidikan formal, informal dan non-formal Sekarang untuk tahun ajaran mulai 2023 ini Yaitu Pancasila sudah dijadikan mata pelajaran wajib di pendidikan formal Dari tingkat paut, SD, SMP, SMA sampai berkelan tinggi Jadi Pancasila adalah mata pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang bersekolah itu tadi Itu salah satunya, informal ya kita memang ada beberapa masyarakat yang perlu kita sampaikan tentang nilai-nilai Pancasila Salah satunya kita harus bergotong royong bersama di komunitas Salah satunya yaitu melalui KKN, kuliah kerja nyata Dimana dalam kuliah kerja nyata itu yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara formal maupun non-formal Sehingga Pancasila itu eksis sesuai dengan nilai-nilainya menjadi pemersatu Menjadi kesepakatan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara ini Bisa diaktualisasikan atau dilaksanakan Toleransi, berkemanusiaan, persatuan, musyarah warah mufakat, berkeadilan Itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya Salah satunya, terima kasih Dira sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berharap Dari kegiatan ini agar banyak mahasiswa yang sadar dan pekah terhadap ideologi Pancasila Dan banyak undang-undang yang harus kita ketahui Saya pribadi mendapatkan banyak ilmu yang tentunya belum sempat saya ketahui sebelumnya Dan Alhamdulillah dapat ilmu juga dari guru-guru besar yang hadir pada kesempatan kali ini Harapannya tentunya banyak mahasiswa atau anak muda sekarang itu belum melek politik ya Apalagi sekarang sudah mau masuk era pemilihan baru ini Jadi harapannya untuk kegiatan ini setelah kegiatan ini Banyak mahasiswa dan juga anak muda UIN khususnya untuk melek politik Dan juga sadar bahwa ideologi Pancasila dan banyak undang-undang Ataupun ilmu-ilmu yang lain harus kita ketahui Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Randi Saputra dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!